Misalnya menggunakan cara itu, itu agak tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu maksud saya. Kalau misalnya masnya menggunakan cara tadi, dengan istilahnya masih menggunakan 2 meter untuk membuat satu proyeksi saling tegak lurus, maka bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya punya feeling yang bagus, dengan kita berdiri di segmen misalnya 25 atau 50, kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, pembacaan kita bagus, bisa langsung dicatat, ternyata di samping kanan naiknya sekian, di samping kiri naiknya sekian. Kalau itu saya tidak ini, karena itu tergantung dari bagaimana kita sudut penglihatan kita, seperti itu. Di bagian kanannya itu ternyata desainnya turun, maka ketika saya turunkan desain, di sini juga crossnya akan ikut turun. Jadi keuntungan dari simple grid, nanti kita akan sampai di titik itu, akan secara otomatis di sini ikut berubah. Jadi tidak perlu teman-teman mengedit cross lagi. Oke, jadi sekarang. Saya ingin tunjukkan ketika melakukan pengukuran yang pastinya, kalau misalnya kita starnya dari sini, kita akan pasti mengambil crossnya. Jadi kita ingin mendeskripsikan seperti apa kondisi realnya. Nah, dari titik ini, kita misalnya alatnya posisi ini, kita titik-titik-titik, tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Nah, itu di sini, di sini, kita bisa membuat titik-titik, titik-titik. Kemudian titik yang ini, itu bisa masuk ke civil 3D. Bisa masuk ke civil 3D, tetapi dengan catatan, pasti kita akan menggunakan kombinasi dengan program yang ini. Nah, saya tunjukkan kira-kira seperti apa. Saya mencoba tunjukkan salah satunya. Kemudian kita bisa menggunakan data yang ada di datanya saya. Nah, oke, saya tambahkan satu lagi, saya tambahkan satu lagi, ya. Oke, saya tambahkan satu, saya mencoba gesernya ke arah sini. Saya lanjutkan ya. Jadi, saya menyiapkan dua titik ini, artinya saya tidak perlu menempatkan titik-titik semuanya di sini, semuanya ke sini, full. Karena ini adalah salah satu sampel. Nanti teman-teman bisa menambahkan titik-titik. Sekarang dua titik ini merepresentasikan bagaimana saya menggambungkan data dari Theodolib, juga data dari secara online. Jadi, sekarang saya akan menyimpan data ini, ya. Data ini. Kita pastinya, kita akan pilih save place as. Untuk menyimpannya dalam bentuk file. Tipe. Bagusnya itu kita menggunakan tipe file yang KML. Jadi, saya membuatkan ini, folder baru. Sifil 3D Learning. Oke. Satu. Oke. Oke, saya menyimpan satunya lagi. Saya menyimpan satunya lagi. Oke. Kalau seandainya terlalu cepat, mohon disampaikan supaya saya bisa mengatur kecepatan ini, kata-kata saya. Jadi, nah. Ini juga file yang ini. File yang ini nanti kita akan masukkan sampai pada titik di Sifil 3D. Untuk pengolahan-pengolahan datanya. Nah, sekarang, saya akan pindah aplikasi masuk di Global Mapper. Jadi, saya akan buka filenya. Saya buka file. Oke. Buka file. Oke. Di sini yang pastinya. Oke. 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 Titiknya sudah ada. Nah, sekarang. Perlu kita ada data dam. Barangkali teman-teman pernah mendengar tentang data dam ya. Nah, data dam ini. Nanti saya akan memberitahukan cara mendapatkannya. Yang pastinya kita masuk di situs USGS. Itu situs dari Amerika yang mengumpulkan data-data menyangkut topografi tentang keadaan bumi saat ini. Itu terupdate di sana dan kita bisa mendapatkannya dari sana. Entah data apa saja yang teman-teman semua bisa dapatkan dari sana. Nah, kebetulan untuk hemat waktu saat ini, kita fokusnya bagaimana menghasilkan satu poin. Nah, untuk mendapatkan data tambahan, di sisi yang lain, di waktu senggang yang lain, nanti saya akan salipkan bagaimana mendownload data yang kita butuhkan melalui situs resmi USGS dari Amerika. Nah, sekarang kebetulan saya memiliki datanya, tinggal saya mencoba untuk, ternyata sudah ada di sini. Kita open. Oke, yes. Yes to all. Nah. Nah, sekarang selalu diingat, kalau misalnya data apapun, kita membawanya ke meter. Kita membawa ke meter, maka kita masuk dulu ke setting, di bagian yang bentuk kunci, kunci motor, kayak kunci untuk perbaikan motor. Dan di bagian geografik, itu kita ganti menjadi UTM. Jadi, ada di sini. Di sini, maka semuanya itu, data itu sudah terbaca dalam bentuk meter. Jadi, tujuan kita untuk mendapatkan data yang terbaca menggunakan satuan meter. Seperti itu. Nah. Nah. Sekarang data ini sudah siap. Kita pindahkan ke Civil 3D. Tetapi, kita menggunakan export. Export dulu. Kita tinggal pergi ke file dari aplikasi ini. Terus, kita ke opsi export. Dan kita pilih export vector atau leader format. Jadi, di sini bisa beberapa langsung menggunakan data yang bisa terbaca langsung ke AutoCAD. Bisa menggunakan beberapa data. Untuk kembali ke Google Earth juga bisa. Tinggal pilih KML, KMSET. Ini datanya. Dan sekarang fokus kita menuju ke DXF. DXF adalah tipe file yang seperti Excel. Seperti Excel. Jadi, kita pilih saja CSF-nya. CSV-nya. Kemudian, supaya ada elevasi yang diberikan dari aplikasi ini. Maka, jangan lupa untuk centang elevasi. Termasuk nilai elevasi masing-masing point. Jadi, kita centang yang bagian sini. Jadi, sekarang kita tinggal pilih OK. Maka, akan menuntun kita di mana file itu ingin kita simpan. 3D. Oke. Point. Nah, point. Ini, cara ini. Cara ini, kenapa saya membagikan? Karena, pada saat kita mengukur, menggunakan teodolit. Itu tidak semua titik kita bisa ambil. Dengan begitu, kita akan menempatkan titik-titik lagi yang menurut kita itu masih kurang. Jadi, mungkin ada titik-titik gedung. Karena, kalau misalnya ukur secara kondisi lapangan, kondisi lapangan, biasanya diinginkan data yang lebih banyak, mendeskripsikan seperti apa bangunan existing yang ada di sekitar proyek yang akan dibangun. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita harus mengukurnya seperti itu, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga perlu dengan cara lain untuk dikombinasikan. Nah, salah satunya adalah menggunakan cara ini. Nah, sekarang kita ke datanya. Kita membuka datanya. Kita membuka datanya. Nah, kita lihat. Jadi, data ini tinggal kita setting, ya. Tinggal kita setting. Karena biasanya dari global maver itu masih dalam bentuk file-file gabungan. Jadi, ini kita tinggal block saja. Block saja. Kemudian, menuju ke tab data. Ini untuk memisahkan X, Y, dan Z. Pilih di bagian dari data. Kemudian, text to column. Kemudian, tinggal di next-kan saja. Next-kan lagi. Maka, kita peroleh data-data yang digunakan. Jika ada data yang tidak digunakan, tinggal dihapus saja. Dan cukup yang hanya digunakan saja. Jadi, ini sudah data dalam bentuk meter dengan label yang sesuai dengan yang ada di sini. Memang sebenarnya, di Google Earth juga memberikan poin yang sifatnya meter. Tetapi, masalahnya adalah kita tidak mendapatkan elevasi secara otomatis. Kita bisa dapat juga, cuma masih perlu ketik. Masalahnya, kalau kita menggunakan ketik, datanya lebih dari seribu, itu juga makan waktu. Untuk kita ketik satu-satu elevasinya, makanya saya menyarankan untuk kita menggabungkan dengan aplikasi GlobalMapper. Nah, ketika data ini sudah siap, kita mungkin tambahkan nomor dari, mungkin nomor dari ini tinggal satu dan dua. Jika banyak, silakan teman-teman menggunakan nomor sampai titik-titik yang sesuai dengan tambahan poin. Nah, ini kita blok saja. Kemudian kita bawa ke notepad. Nah, nanti poin ini kita gunakan untuk membuat kontur. Nanti kontur juga itu ada caranya untuk mendapatkan kontur secara otomatis, auto-generate dari aplikasi Civil 3D. Nanti kita akan sampai di titik itu, sekarang kita fokusnya ke poin dulu. Karena, kalau kita menggunakan kontur yang auto dari Google Air, biasanya ada beberapa kendala. Jadi, kalau kita menggunakan secara poin dalam desain, itu lebih mengurangi hambatan pada saat proses selanjutnya. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang saya pastikan ke dalam notepad. Maka, ini tinggal disimpan. Tinggal disimpan. Kedalam ini poin. Nah, poin inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam Civil 3D. Nah, poin tadi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan titik jika misalnya pada saat kita melakukan pengukuran di lapangan dan pada saat kita desain, kita merasa bahwa titik-titik ada yang kurang. Sehingga, secara real di lapangan itu tidak terdeskripsi dengan baik. Sehingga perlu kita penambahan-penambahan titik-titik tertentu. Nah, sekarang, kebetulan saya memiliki poin yang sebelumnya dengan cara yang sama yang saya gunakan untuk mendapatkan poin. Maka, saya akan menambahkan satu tab di sini. Menambahkan satu tab di sini. Apa terlalu cepat saya menjelaskan, teman-teman? Ya, bagus, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan. Oke, saya menambahkan satu tab di sini. Untuk memasukkan titik-titik yang diperoleh dari... Nah, sekarang, sekarang, memang di sini titik sudah ada, tetapi cuma dua titik. Jadi, sekarang, saya menggunakan titik-titik yang sudah saya buat dengan cara yang saya barusan tunjukkan ke teman-teman tadi. Nah, sekarang, titik-titik ini yang kita gunakan, ya. Kita menggunakan tab yang sudah dibuatkan pertama, ya. Yang pasti, tinggal ke tab poin, ya. Klik kanan, maka munculah tab baru yang ada namanya create, transfer, dan refresh. Kita pilih create, membuat poin baru, ya. Membuat poin baru. Kemudian, akan tab muncullah tab yang ini, tab create poin. Ada di bagian paling ujung, itu ada import poin, karena kita sudah memiliki poin dari luar. Jadi, kita import saja menggunakan data yang kita sudah siapkan, ya. Mas Rizman, masih bisa mengikuti? Ya, Pak Mas. Ya, baik-baik. Nanti kalau seandainya terlalu cepat atau ini, boleh dikomentar supaya saya bisa sedikit memperlambat penjelasannya, ya. Eh, izin KWC dulu, Pak. Ya, ya. Baik. Jadi, sekarang, ya. Kita ke data yang tadi, ya. Data yang tadi. Nah, sekarang, tadi ini adalah data yang saya tunjukkan cara mendapatkan data-data dari online. Nah, sekarang, kebetulan saya sudah membuatkan sebelumnya dengan cara yang sama. Saya gunakan saja. Tinggal pilih open, ya. Nah, sekarang di sini, sekarang di sini, kita harus sesuaikan dengan format dari data yang kita punya. Jadi, maksudnya adalah yang ini. Nah, di sini, ada nomor, ada Easting, Norting, artinya X, Y, ada elevasi, dan ada deskripsi. Oke, maka, kita harus sesuaikan dengan data yang tadi. Jadi, ada point, ya. Ada point, ada Easting. Easting itu mendeskripsikan. Kalau di Civil 3D, dia mendeskripsikan X, Norting, bisa juga mendeskripsikan Y. Z adalah Y, dan D itu deskripsi menjelaskan poin yang kita pasang di bagian situ, itu poin tentang apa. Jadi, sama dengan pengelolaan data di data teodolik sebenarnya, poin. Oke. Oke. Nah, jadi, kemudian setelah kita memilih bagian sini, yang sesuai dengan format yang ada di dalam data kita, ada nomor, ada X, ada Y, ada Z, ada deskripsinya. Jadi, sama dengan poin yang kita barusan buat. Jadi, ada nomor, ada nomornya, ada X, Y, Z-nya. Tinggal, misalnya ada deskripsinya, tinggal ditambahkan saja di bagian Excel di sini. Tambahkan lagi nanti. Terus, lanjut. Kalau bingung, langsung saja diberitahukan, tidak masalah. Ini diskusi bebas. Jangan rasa sungkan untuk ada yang bingung, bisa ditanyakan ya. Nah, sekarang, kita sudah memilih format ini sesuai dengan format data kita. Nah, maka akan tampil ada nomor, ada poin number, existing, itu X. Bisa dijadikan sebagai representasi dari X, northing, representasi dari Y, dan poin elevasi, ya, yang pastinya Z-nya dan deskripsinya. Nah, jangan lupa kita ke centang add point to group, supaya mudah di manajemen. Dan, di bagian pada saat kita membuat titik yang deskripsinya beda, modelnya beda, tampilannya beda, maka sangat bermanfaat kalau kita menggunakan sistem group. Maka, di bagian kanan ini ada yang namanya, untuk memberikan nama dari poin group yang kita ini. Saya memberikan nama, poin 1, artinya group 1 saja, ya, nah, sekarang, sekarang, tinggal kita pilih oke saja, ya, oke. Oke, nah, jika ini tidak, 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 tidak muncul di screen-nya, maka di bagian tengah mouse itu tinggal klik dua kali saja, scroll-nya. Nah, ini adalah titik-titik yang kita dapatkan menggunakan dari Google Air, dari, dan yang lainnya. Nah, sekarang, sekarang, misalnya, misalnya, saya ingin membuat dua model titik, dua model titik, sekarang tinggal saya membuat ini, ya, saya tambahkan satu poin group-nya, ke poin group, kemudian klik kanan, terus pilih new. Pilih new. Pilih new. Oke. Ini saya akan memberi nama group 2. Nah, sekarang, di sini kita membuat model baru, membuat model baru, bisa memilih yang ada di sini, namun, jika tidak terdapat yang diinginkan di bagian ini, kita bisa di basic-nya, di basic, kita copy, ya, kita copy saja. Kemudian, kita bisa berikan ukuran, ya, kita bisa berikan ukurannya. Kemudian, jika ingin mengkombinasikan dengan model yang lain, bisa menggunakan. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana jika AutoCAD point, simbol, simbol yang ini, yang ini, kita membuatnya dari AutoCAD. Jadi, kita membuat di AutoCAD, tapi bisa dibaca di Civil 3D. Jadi, nanti tinggal kita buat, nanti kita menggunakan tab ini, kita masukkan lewat sini, tapi ada caranya, saya pikir kita fokus dulu ke arah yang mudah dulu. Nanti kita bisa bicarakan yang ini lagi, ya, oke, sekarang tinggal saya...